Lagi proses Proses cancel Yang identik ringan gue itu adalah teman artis Gue tuh karma amarin gue aja Kenapa? Hah lama Eh justru Vespa tuh Seninnya tuh Disini Biasanya di selahan ketiga Kempat biasanya juga Nih toh caranya ganti busi Ini dia bener-bener santor ini Santai motor yang kesana kesini Kadang-kadang kita tuh Kalau anak motor gitu ya Harus yang Wah coffee shop, coffee shop Gue itu Ngamori ya gue tuh Kadang ada yang diriain Cuman mabok pasti Mabok guys Ada empat gue sebenernya Vespa Pas ngeduda tuh Nah kok cerainnya kenapa sih? Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Ini yang ditunggu-tunggu banget nih akhirnya Di santor ini Ayo dong bang Bintang tamunya dong bang Ayo dong Ayo dong Ayo dong bang Bintang tamunya yang gak terkenal Enggak Oh yang gimana? Enggak Ayo dong bang Ciko Jeriko Mungkin gak bisa Makanya hari ini kita ketemu sama Enggak Enggok Luar biasa Emang sih Sesuatu tuh gak bisa Dikabukan langsung Iya Jadi orang tuh pengennya siapa Enggak, gue bener Banyak yang pengen ajakin Enggok dong Pengen lihat motoran sama Enggok Nah gitu Lagian lu juga jarang posting motor lu Udah jarang gue main motor tuh Ya tapi lu jarang juga posting di sosial media Maksudnya motor lu kan orang-orang Kayak gue suka lah gitu posting Di atas motor gitu Enggak mau riak gue tuh Karena gak ada yang diriain Karena kayak gak bangga Iya Biasa aja Langsung Oh riak Oh riak Tapi ini spesial banget Enggok Ini memang sahabat banget ya Jadi Ditungguin banget dari kemarin buat di bintang tamu Karena bener-bener baru kemarin Dimintain tolong Jadi beneran dari kemarin Jadi bener-bener amin satu Emang spesial Karena gue langsung nembak Ah bang ini stok danger Enggak gak gak Tapi sumpah Gok Ya kayak Darto tuh Enggak Darto bilang Pasti lu bintang tamu lain gak bisa Enggak Beneran gue cuma ngontak Darto Bisa Nah kayak gue ke lu Hehehe Karena kan mungkin Lu udah sama siapa aja Man Dikit Soleh dan Dimas sama si Dede Ada pembalap Oh Dede Iya 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 Nah sekarang sama enggak Gok Kita akan ngobrol Segala sesuatu yang mungkin kalian belum tahu Tentang Nggok Padahal Nggok ini dengan followers puluhan juta Ya kan Eee Kayak Raffi Ahmad Iya Lu tuh kan Apa Nama Instagramnya Angga Nggok Itu kan gabungan nama dua orang Kayak Raffi Nagita Oh enggak Iya Enggak 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 Tapi sebelum lanjut nih Lu dari kapan motoran? Pertama kali lu motoran? Eee Kecil Segini Itu bentuk saset loh Kecil Dibuka lagi Ya dibuka lagi Sobaik set Emeron Ya Allah Atau Fenty ini Atau Emeron Tapi karena Dulu Dikenalkan motor tuh dari orang tua Pasti orang bokap gue tuh dulu pake Apa ya Binter apa GL ya Oh Terus dikenalin kok Kenalin Binter Iya Terus si Binternya gak jawab Iya lah Orang benda mati Hahaha Tapi ada motor yang Wah Mau ngelawak Mau ngelawak nih Motor yang apa Ayo Gak takut emang Pelurin aja Motor Motor apa yang Yang gak bodoh Motor apa Binter Binter Woi Bukan jadi gue mikir Udah Udah Ada motor Motor apa yang gak murah Apa Motor Ya maha Waduh Motor Motor apa yang suka begadang Motor Motor apa ya Motor Honda Kok motor Honda RONDA Ya anjing gue gak kepikiran Edan Edan Motor 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 apa yang penting buat makan Apa tuh Motor gue sih Waduh Motor gue sih Waduh Motor gue sih Waduh Waduh Jadi dari bokap Kenalin ke motor Ya pokoknya dia tau motor Jadi akhirnya Gue tuh gak bukan yang anak-anak motor banget Cuma dari SMA gue pengen punya Vespa Gue tuh lebih suka yang Gue bukan yang sport gitu Kan ada orang yang suka motor sport Mau gue sport Mau game Kenapa Karena gue tau nama Humpur Wih lumayan Belum apa Enggak 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 Emang gak suka mes Gue lebih suka klasik-klasik Nah Apa Apa Kayak dulu SMA itu di Bandung Gue SMA di Bandung di jalan Last Week itu Ada yang suka jual Vespa Vespa Iya tau di Last Week Itu tuh gue selalu pengen beli Cuma kan dulu kan Kita yang terakhir Apa tuh Last Week Aduh Last Us Last Child Jadi nah Gue tuh kan pengen beli Pengen beli tuh tapi Dulu kan Identik Vespa Classic itu ribet Apa lagi buat orang-orang yang gak ngerti Yang ngerti Apa namanya tuh Persen apa Kabel kabel parte Kabel gigi Kabel gigi Kabel kopling Kabel kopling Persen Persenduk Kenapa coba Apa Argro Nantuk Nanti Emang itu lo pikir dari tadi gue g inspiration Gimana SMA Gue tau lah Karena abis take barusan Take Podcast Mas Jadi lalu pas gue kontak kemaren Dari sebulan lalu gue ngecek Jadang Gue pas di tanggal segini, itu juga ngeceknya ke manajer gue dulu, gue kan under management, di manajemennya tuh ada Chelsea Isla, Jeffrey Nicole, terus Melayu Nicole, terus Melayu Nicole, kan satu manajemen sama, oh iya, 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 gue udah jarang ketemu anak-anak, semenjak pandemi udah gak pernah kumpul, emang Tina Toon juga, kok tiba-tiba Tina Toon sendiri? kan dulu Tina Toon tuh manajemen lu, sekarang dia anggota DPRD, terserah lah, nah apa tadi? tadi apa? yaudahlah, pokoknya gitu, ya pokoknya pengen banget, jadi gue motor gue dulu motor Matic, dan gue gak pernah dikasih, diperbolehkan untuk naik motor sama orang tua, karena takutnya bahayaan, ubat, celakaan, nah dulu pertama kali ada motor Matic pertama, lu kan ada apa ya, boleh sebut mereka sih? boleh, di Goma bebas, Kimco ya, Kimco Jet Matic, ya kan Kimco, itu kan motor Matic pertama tuh, setelah itu baru tuh ada Vario, ada apa segala macem, nah, gue masih ada tuh Kimco, itu kan motor Matic pertama, nah itu gue diperbolehkan, pakai motor Matic, dengan alasan, mah, wah ini mah Matic, gak bisa ngebut, padahal kan sama aja ya, sama aja, tergantung siapa ya, jadi akhirnya, motor gue pertama itu, sebenernya Vario, untuk ngomong, sebenernya tadi Kimco Manema, pan manen ngomong, pan manen ngomong anjing, pan manen ngomong, jadi motor pertama, jet, yang Matic di Indonesia pertama, itu Kimco, makanya gue bilang, mah ini boleh, Matic, nah motor pertama gue, Vario, ah, ini mah mabok pasti, mabok guys, ini mah, bukan gantung, lu konsisten anjir, lu gak konsisten, lu bilang, tadi motor pertama, Kimco, Matic pertama, jadi motor pertama lu tuh apa? Vario, Vario, iya, tapi kenapa cerita Kimco ya, gue menceritakan aja, jaman-jaman itu, ada motor Matic pertama di Indonesia, di Kimco, akhirnya tapi, setelah, setelah lama, akhirnya kebeli minggu, hahaha, sama, beda-beda, akhirnya, akhirnya gue memberanikan diri, beli Vespa, kasih itu, 2012, baru, baru, di Jakarta itu, iya, itu juga dari temen-temen, yang warna biru, iya, oh dia akan, nah, gue dulu bikin Vespa juga ngikutin gue, jadi dulu, class of 80's, iya, temanya, beli ini XL ini, pertama, ini Vespa pertama gue, jadi gak pernah mau dijual, apa, waktu dulu konsepnya 80's, custom-nya, jadi pake, sesuai tahunnya, ada fairing, terus ini ada, apa, cover lampunya, garis-garis gitu, banyak lah, itu udah rame banget lah itu, terus udah gitu, udah mulai, kan waktu itu, duda ya, jadi gak ada tanggungan, jadi ada duit, ada Vespa murah di Jogja, beli, ada Vespa ini mau dijual, beli, jadi waktu itu ada 4 gue sebenernya, pas menduda tuh, nah kok, carainya kenapa sih, hahaha, kayaknya lebih tertarik itu, walaupun kita santor ini, ya kita santai aja, iya, 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 motoran ke sana, jadi kayaknya tuh ya, gini, disini kita, eh jangan, udah, disini, sini, gini, nah ini kita lagi santor ini, santai motoran ke sana, hahaha, jadi gak usah pindah setnya, udah ngopi-ngopi lah, dan ini berarti motor pertama lo nih, yang lu beli 2012, ini XL, ada yang Windows-nya? Gak ada dong, ayo dong, ada yang teksilnya? L, karena ini XL, anjir, keren, anjir, keren, nah ini motor XL nih, ini, ini baru gue, iya, ini baru gue restorasi lagi, jadi gue standarin lagi, ah capek ah, pake aksesoris-aksesoris itu, karena kan, ya selera lah waktu itu, ini dimana nih, lu restorasi? ini di, ada temen gue disini, di Jakarta, pokoknya lu dulu biasa, di Bandung disini? di revival, yang satu lagi, yang sprint gue di revival, masih ada disana? ada, di rumah, oh di rumah, tuh, ngopi tuh, ngopi tuh sebetulnya mods banget guys, jadi, kalo ngomongin, wah gue begini-begini, karena memang ngopi tuh basicnya tuh anak British, mods dari gayanya, gitu kan, suka pake parka, keren, sering ikutan juga kan dulu, mods Mayday? iya, acara-acara Vespa masih sering lah ikutan, sekarang tuh, kalo misalnya gue ngeliat, kan ada influencer-influencer Vespa, segala macem, pengen ikutan, tapi mereka masih muda-muda ya, gue tuh pengen ikutan, tapi malu, iya, gak apa, maksudnya sebagai influencer? enggak, bukan, pengen ikutan, nongkrong aja, gitu, cuman gak ada yang kenal, karena yang dulu main Vespa sama gue udah, gak pernah nongkrong, jarang gitu loh, tapi kan lu waktu yang prep, tuh dibagi-bagi gue, Vincent Estelle, lu juga ditawarin kan? jadi peserta, nantri, padahal gue tuh udah Vespa banget, udah posting, gok, gok ya, nih buat yang nonton Santori ini, ini sekarang yang nonton tuh sekali tayang biasanya... sejam dua jam pertama tuh 300, bener-bener, sejam pertama biasanya 300, alhamdulillah itu juga, alhamdulillah dong, udah sejam baru langsung signifikan, berapa? 302an, gak langsung banyak biasanya, nah, gok, oh iya Santori nih, santai motoran kesana kesini, bener ini gak usah kemana-mana, santai motoran kesana kesini, gok, eh gak usah kemana-mana, ini tontonan orang, jadi gak biasa aja, wah gue gak boleh kalau gue ntar deknya, oh iya deknya, karena kan motor lama, nah, berarti ini adalah motor pertamanya, gok, Excel ini, ini berapa lama gok restorasi? cepet lah, ya 5 bulan lah, 4 bulan kamar, hanya di restorasi chat, gue tau nih, enggak, gue ngechat, ngechat aku, ini semua, ini beli semua, orisinilan, tadi gue, eh, gue mau orisinilan aja, orisinilan semuanya, ternyata mahal anjiz, orisinilan tuh, habis berapa? ha? habis berapa? sawah, sawah, sawah habis, enggak lumayan lah ini, berapa, gak apa-apa deh, kita mah disebutin, iya maksudnya, gak soo wah-wah banget, puluhan, belasan, iya puluhan, oh, puluhan ya, dapet Excel lagi? sebenernya iya, iya kan, Excel berapaan sih, sekarang 25, 30, ha? iya, kalau yang bagus banget, 30, bagus banget 30, rapi 30, ya, orisinilan, apa segala macem, 7 juta lah, ha? 30? ada 20, tapi yang biasa ya, selainnya, kenapa lu memilih ini, buat gue ya, Excel itu, gue juga seneng Vespa ya, cuman, kan pendapat beda-beda, menurut gue tuh kayak, motor pak guru, emang ini motor pak guru kan? emang kan, motor guru-guru, kenapa Excel? karena waktu itu, karena anak-anak waktu itu ngasih tau gue, kalau lu nggak mau ribet, tapi pakai aman segala macem, Excel, kalau nggak Excel, ya PX dulu tuh, pilihannya Excel, udah paling aman Excel lah, emang bener, gue kan nggak ngerti mesin, mes, lu baru bisa ganti busi aja, tahun lalu, astaga, padahal katanya anak motor, turing ke Bandung, ke Batu Karas, semuanya, lu bisa ganti busi, tahun lalu, gua belum bisa, ya gua anak motor, sampai sekarang gua nggak bisa, busi belah mana, ada busi nah dimana ya teh, gua mau mogok ya mogok, gua mau begini aja nih, makanya dulu, gua, pokoknya mau ntar gua bilang, gua nggak mau tau, nggak boleh, trouble, jadi harus, seger lah gitu ya, lu tanggung jawab, kalau mogok buat lepon lu, lu nyamperin gua, iya, pas di Jakarta tuh, Jakarta, tapi aman, Alhamdulillah, berarti ini akan lu simpen terus, nggak akan dijual, kayaknya sih, iyalah harus gok, motor pertama tuh, jadi apalah, karena ini enak sih sebenarnya, mental, buat harian tuh, XL tuh paling aman sebenernya, nggak capek gitu, iya iya, cuman, ya kadang-kadang, capek sih, kalau harian, yang capek mah, gua, motor Vespa gua dulu, inget nggak, Corsa, oh iya, Corsa sih, banyak cap, jajah, sebulan jalan, tiga bulan di bengkel, seminggu jalan, tiga minggu di bengkel, gitu aja, masuk bengkel, jalan, ada lagi apanya, itu kan, pertama kali Vespa jadi Matic, iya, mbahnya Vespa Matic tuh, Corsa, dari gigi yang ada di sini, gitu, Gok, nah ini kan motor lu, boleh kita lihat highlightnya dulu nih, motornya Gok, berarti ini, ada sinil ya, iya, coba buka Gok, ada apa sih, apa sih, nggak ada, apa, lu lihat apa, ada bensinnya nggak, lu bilang apa, nggak ada bagasinya aja, nggak ada bagasinya, gua nggak tau malah, gua ada bagasinya sih, coba buka Gok, lu lihat apa lagi bensin, eh buka bagasinya aja, gua nggak tau, keren, gimana buka bagasinya, ini, 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 ya Allah, gua buka-buka ini, buka-buka ini Gok, ternyata, ini gimana, nih, coba, coba gimana menurut cara bukanya, kalau buka ini, ini, pencetan, ga ada bagasi juga, gua nggak tau, kirain gua motornya ada bagasinya, belum, gua tuh ga, gua belum punya Vespa Matic, atau nggak Scoot, ya Matic lah, gua tuh pengen punya sebenernya, hmm, tapi kan tadinya, ah mau, sempat kepikiran jual sprint, beli Matic, hmm, supaya namanya nggak baik-baik amat gitu, oh, jangan udah, beli-beli aja, hmm, beli-beli mau gua tawar nih, nggak bisa, ini mah gua akan simpen, ini Royal Alloy, ini, di Indonesia tuh biasanya, sesenya berapa kalau ini, Grand Prix 180, biasanya Royal Alloy yang ada di sini, sekarang di pasaran tuh yang 150 ya, sama 250, 200, 150 sama 200, nah, gua dapet nawar nih, yang 200, pak kurangin 20, dapet yang 180, tapi bener go, jadi ini yang edisi-edisi masih awal-awalnya, gitu, yang sekarang udah ada tuh 150 sama 200, nah ini dia, ini enak dipake ya, ha? enak dipake, ah gua gak bisa ngomong, parang gua mogok, aduh muncret, muncret, karena gua jarang rawat, itu mah karena guanya, kan ini yang gua ama Darto, ke Ciwi Day, motornya, ini omes ini kan, motornya banyak ya, gua punya 2 Vespa aja, aduh, repot, ini ditaruh di sini, tuh si Andi yang ngerawat, oh ditaruh di kantor, di kantor, iya, kalo misalnya gua dari kantor mau kemana, kemana, gua baru pake, yang satu di rumah, buat, kalo misalnya ke kamerin anak, gua ke sekolah, segala macem, oh masih nyala, nyala, masih dipake, tapi itu juga, cuci juga sekeingetnya, udah, gua aja repot gua, waktu gua gak, cukup banyak, gua lebih banyak menghabiskan waktu buat keluarga, lah, waktu juga, gua gitu juga, hahaha, gua juga menghabiskan waktu bersama keluarga, yang menghabiskan waktu bersama motor selain ini, hahaha, kok, sini lagi kok, oh iya, ini kita pake kapan jalannya sih mes, enak ngobrol tuh sambil ngopi gitu mes, oh bener, ya udah lu coba nyalain, hurung tuh, muntah hurung dibonceng, hahaha, hurung lah, hurung, oh, ini kita syuting, mungkin apa, pemirsa, pemirsa, sahabat Anandayu, asik, Anandayu geng, gua pasti syuting Santoro ini, rata-rata pake helm ini, karena ini helm favorit gua, gitu, padahal waktu itu, kita pernah nge-review helm-helm gua, malah gua gak pernah pake helm yang lain, ini paling nyaman, oh, gereng, sekali, selah, mati, gapapa kan buat biar panasin dulu, ya, emang gitu konsepnya, sekali selahnya, gila, mati, yuk, tar dulu dong, aduh, 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 tar, jangan nyalain dulu, hah, lama, eh, justru, Vespa tuh, seninya tuh, disini, seninya, eh, sepatu disini, sumpah, ini seninya Vespa, oh, bensin habis ya, isinya dikit kan, oh, pantes, jadi ini, harus gua ke kananin, keres, keres, karena bensin udah habis, ya, coba, nih, cuk dulu, cuknya berfungsi nih, cuk dulu, jadi, kalau Vespa kan suka dimiring-miringin, ya kan, coba, nih, tuh, biasanya di, selahan ketiga, keempat biasanya juga, atau enggak kelima, a few moments later, biasanya pas gini tuh, Spongebob keluar, a few moments later, tadi nyala ya, sini, ahlinya, ngapain, bro, masuk dulu, udah, udah, tuh, nyawanya keluar, tuh, udah bro, bro, kok lu anjing, bro, kita mau ngopi di mana? kita rebus yang baru gak sih? ada sih, di dalam, wih, gila, anak dator nih, anak dayu, santor ini, santor ini, santor ini, ini, apa, santai total hari ini, santai motoran dong, santai motoran dong, episode, dengan penonton terbanyak, boleh, iya bener, iya bener, iya bener, iya bener, iya bener, yaa mau gua gua, masih udah gak ada ya? ada sih, lu jangan dipakai, jangan keliatan, gak enak, putera gak enak, enak akan press pad, iyaa, medjus deh, medjus, mana lu jih? mejinah ya, ini tuh caranya ganti busi bersihin ini udah dapet 50 menit kayaknya diganti busi aja nih durasi kan tinggal pencet kita ngefum dulu deh guys aku juga dong ah belum di bentar aja keren bensin kok eh ntar dulu taruhan yuk nyala gak selahan sekali ya tiga dong selahan pertama atau gimana enggak lah tiga kali atau berapa kali mungkin 3 kali nyala apa enggak gua bilang gak gua bilang nyala berapa 200 ribu gok nyala lu gok 1 2 udah udah aja gak usah gak usah gak usah gak usah dinyalain lagi udah kan udah gak nyampe 3 kalau nyala gok udah dibonceng aja yuk gok copy judi nyala nyala 200 ribu jadi 200 bro gak bisa kayak gitu lihat ada kamera 200 judi gak boleh jadi gak boleh gak bisa 200 ribu bercanda guys itu tuh gak boleh dicontoh bercanda nyari duit baru iya lu keringetan lagi gua mes udah berbanceng aja yuk keringetan keringetan itu pake baseball lah baseball mana? udah dibedeng-bedain belum nih? udah coba nyalain tuh nggak udah pake chop belum? udah sotoy sotoy panjir nih di kemang satu apa? satu bensin dua liter dua liternya dua liternya beras kezakan ini nyala nih taruhan iya kebanyakan oli gua udah ngerasa tadi juga pas gua selaku nggak nggak ha udah tadi udah udah excel kan kan lu nggak pake ini? nggak pake create on apa-apa ya yang pentingin gua pake gua gaya wih budget budget eh ini tuh apa sih maksudnya? biasa sih yang ih parah bosen sama konten youtube sendiri kuat ih bosen sama konten youtube sendiri ya nggak apa-apa gua makan reality jujur si gaya si gaya sih yang nggak mau biasa si nggak mau standar udah udah bisa bisa boleh dong boleh dong boleh dong boleh dong hmm gimana sih gua juga nggak tau dia pencet dia pencet hmm hmm gua pantak mau kan bisa udah deh udah deh dipantak nih let's go enggak enggak bisa sih nyala tuh kok beli gua nggak sih nyala nyala kalau udah nyala gerang dia nyala nyala lu motor d'arto ya lu pinjem lu pura-pura lu motor pertama dari 2012 lu kan yang tadi gua bilang montir gua nah itu omang d'arto bangkel d'arto berop berop lu beropet ya toh lu lu biar seru ya oke uh gimana konten motoran saya cocok belum ada nih konsep motor mogok belum ada kan gimana cara servisnya lo masih apa? soleh darto ada pembalap drag race drag race dan dimas semua motor bagus bagus motoran gak apa-apa ayo kok naik pencari kopi deh guys nanti kita ngobrol lagi disini kenapa gak disana? selamat menikmati 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 seseorang tasik yang sama Sunda Empire bluebird ya? kok bisa? taksi itu tasik disana oke serabu serabu si? abu hiji abu hiji abu masih saya mau 800 setengah setengah ini asin, bubuk cabai, saos, saos kacang, kacang nah, ini yang paling enak katanya, bubuk mesiu kan kalau kangen gitu, mesiu 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 cek di matanya, buru anjing saya, bang boleh dipencet ini? boleh eh, eh, kodok-kodok aduh, kaget boleh dipencet? boleh ya, jangan, ya kalau boleh dipencet iya, kan saya mau, Kang sabar sabar, emang kengen sabar anjing garpunya aja, haaah what the, wah what the diganggu, cincin kok gitu lo makan? ya gapapa, kan kalau kacil di coba saya tiga aja tiga aja Kang, panas nyanya-nyanya, tuh matanya makin dikandiyakan pakai bumbunya, bumbu kacang di kecapan di kecapan 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 itu pangano ya ya, kecapan buru wah panas, tuh siapa panas, kurang dia pada mau nggak, kalian ayo Kang, terus sekalian mau nggak, Kang? makanya jangan dagang ya ya kan kita cuma menawarkan siapa tau dia juga selama ini belum pernah nyobain makanan sendiri makanan sendiri makanan sendiri ini cilok abah hmm spesial bumbu kacang putra panjalu ciamis makanan terasih buasnya ciamis oh mana-mana? iya oh, buas nati ciamis panjalu iya 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 orang sudah ada KUG ya dimana? ini di majar Inca oh, majar Inca iya 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 saya bad denyalonkin kayak coblok saya nya he 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 Rt 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 7 ini dia bener-bener santor ini santai motoran kesana kesini ini santai motoran kesana kesini kadang-kadang kita tuh kalau anak motor gitu ya harus yang wah coffee shop, coffee shop hahaha hahaha, gue itu hahaha jadi gue akan, kan tadi udah mogok motornya jadi gue lupa ternyata vespa gue itu bukan mogok itu, berarti lu belum ini ya memang udah gak dipake lama udah 2 bulan gak dipake karena waktu itu ada belum di servis lah ya, gue lagi menurut montir gue dateng gak dateng-dateng karena nggok, belum lunas yang terakhir jadi dia gak mau ini saya pengen makan tapi panas ya panas banget jadi kita gini sekarang tuh dulu motoran sop dulu jaman kita kuliah SMA, motoran kan nongkolnya begini gak, gue mah gak pernah ya? gak punya motor dari sekolah gak punya motor, dari kitchen gak punya motor makanya cilok nah sambil ngobrol-ngobrol lah apa sih yang diobrolnya? gue santor ini menurut gue buat oh iya? iya lagi sibuk apa kok? sama mana gue tau eh coba gue tau lagi kesibukannya apa aja kayak gak perlu nanya ini kenapa kok motoran? tapi gue pengen motoran loh motoran touring itu sama sombong tapi kan 2000 kan gue udah nulis 2003 ini harus motoran lah touring gitu gok, lu itu dari dulu terkenal sebagai menurut gue ya seorang angga ngob itu dikenal orang-orang bukan podcaster atau apa tapi sebagai penyiaran diok tapi ya siaran itu dari tahun berapa gok? 2001 terakhir tahun 2022 22 berarti total 21 tahun 20 tahun lah karena setahun gue ada kosongnya sekarang juga sebenernya kalo ditanya sekarang gak siaran lagi pengennya sih masih pengen masih cuman kalo ada yang nawarin cocok cocok kayu waktunya segala macemnya gitu apa yang lu cintai dari dunia siaran gue tuh lebih suka karena ya kita ngomongin konteks mas yang bener-bener penyiar itu cuman bertiga bukan gue pemakan bukan untuk sulia d'arto besar dari penyiar radio bener apa yang membuat lu jatuh cinta sebenernya tuh gue gak penyiaran besar ya ha? eh kan besar orang relatif oh iya lu mah udah besar lah iya iya apanya mau apanya cukup cinta udah karirnya rumahnya apa ya apa yang membuat lu jatuh cinta dengan dunia siaran gue tuh lebih suka gue agak bisa loh cumpah gue pernah cobain dulu siaran sendiri suruh ngomong depan microphone kan sama aja sekarang kayak podcaster nge-podcaster kan sama kan gue juga bukan siaran-siaran single dj yang memang ya dulu pernah lah melakukan itu tapi kesini-sininya lebih nyamannya ya kan ada personality dj ada radio dj apa itu bener-bener personality dj tuh kayak yang ngomong sendiri yang ngomong ya enggak justru yang biasanya prime time yang dia tuh gak menonjolkan skillnya dia bridging apa segala macem enggak tapi dia lebih nunjukin karakternya segala macem personalitynya kayak contohnya menurut gue ee Desta gina itu personality dj karena lebih personalitynya yang ditonjolkan ada bridging gak ada ya ada mungkin bridgingnya tapi kan karakternya Desta ya esaya desa disitu tapi lu kalo dengerin single dj segala macem kan kadang-kadang gak jadi dia sendiri gitu kalo yang dj radio dj ee sekarang ini ada balik lagi di FM kita bakal dengerin nah guys menurut kita nih kalian tau gak sih kan lu hari-hari gak ngomong seperti itu oh iya bener itu radio dj oh itu bedanya katanya gua belajar itu itu yang gua pelajari ya kalau lu gua menyebutnya ya gua lebih ke personality dj ooo karena ya gua gak berusaha menjadi orang lain gitu iya 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 ya jadi be yourself aja iya itu kayak misalnya kan kalau ada kalau radio tuh ada siaran chart hee musik nah itu radio dj tuh ee ee cepet ee wah itu radio dj keren radio dj radio dj iya kan radio dj tapi ya sebenernya dia kalau jadi ada yang memang tergantung dibutuhkannya dia di acaranya tuh apa gitu kalau dia di music chart dan macam mesti kayak Ryan Sekris menurut gua itu radio dj tapi kan dia punya prime time show morning show nya juga nah itu dia ada personality dj nya juga sih itu yang gua pelajari sih ya punya radio kaval itu siapa? ya dulu ataupun sekarang yang emang gila juga suka banget dengerin dia dulu itu dulu itu dulu mah gua denger indi sama Farhan gua suka indi Farhan hmm indi DLK hmm fortune masih jaman di itu indi yang lain mungkin oh iya iya masih jaman di hard rock hmm suka gua apa yang bikin lu suka dengan mereka? chemistry iya chemistry nya segala macem terus siapa lagi ya waktu itu Nirina gua suka hah? Nirina kan sempet Nirina juga awalnya besar di radio juga dimana dia? di dulu MTV on Sky serius sebelum masuk ke MTV kan dia di Luffy aja ya? iya kayaknya ya gua lupa dia rumahnya dia sempet siaran ya kenapa lu suka dengan Nirina? emang mau lagi ya? apa lu berapa tadi? empat jadi kayak lima ya siapa? dua lah jadi pas lah kurangnya bu terus, terus gua nyampah iya iya terus itu tapi mes si masalahnya gua tuh lebih nyaman makanya cocok dengan podcast itu karena gak ada kamera gini di saat gua ada kamera gua tuh ngerasa harus gimana sih? muka gua harus gimana sih? harusnya gitu makanya gua gak bisa dulu apa? anjing bentar gak bisa apa? belum nyaman lah kalo di depan kamera tuh suka gua harus ngeliat gimana sih kalo radio kan gua gak peduli lu mau ngapain aja pendengar gua gimana? orang yang keliatan juga iya di saat nge-tag podcast juga dan gua harus nyaman mes sama orangnya sama lingkungannya iya kalo gua siaran sama siapa misalnya gua siaran sama harus bertahun-tahun ada yang bisa langsung nyaman nah di saat nyaman gua bisa keluar se-senaknya gua nih ada yang punya rumah nih dateng enggak deh sama podcast mas gua kan udah nyaman jadi kayak gua udah tau lu pasti akan ngerima gua apa adanya bercandanya gimana lu juga ngerima bercandaan cinta iya gitu-gitu tapi kalo sama yang baru misalnya gua muncul di suasana yang baru gitu kayak waktu itu yang gua gantiin siapa sih? yang Surya pernah Surya malam-malam oh malam-malam gua anjing itu kan gua harus gimana ya itu lu kayaknya banyak hujatan ya ih iya kan marah gua harus gimana itu sama Tora ya? sama Surya apa? sama Surya apa yang itu Tora? sebelum Tora jadi sebelum Tora itu gua dicoba dulu berapa episode? 2 terus itu gua disuruh lagi ada berapa eh ini nggak bisa nih gofar apa segi macam kan selalu gofar juga iya mas Bok bisa nggak malam ini? malam ini? iya misalnya gua diubungin iya soalnya shooting lagi gua sebenernya bisa ini yang buat kreatifnya net ya gua sebenernya bisa waktu itu cuma gua takut jadi dia kreatif net? dulunya bekas gua takut jadi gua bilang aduh nggak bisa kalo udah ada kan gini yaudah buat minggu depan ini wah kebetulan udah ada acara jadi gua tuh cuma menghindar gua takut sombong apa? bukan sombong gua takut orang mah pengen masuk pengen gua juga antara susah-susah mah pengen gak ya? karena belum terbiasa aja mes lu juga mungkin dulu gitu kan di TV awalnya mungkin deg-degan atau kalo deg-degan mah iya lah maksudnya gimana sih gua harus gimana sih gitu kan lu tau gua? iya lu mah orang anak teater sih ya bukan overpede kan? iya sih dia mah kan gua mah napsis iya bener-bener gua mah gak pedean hmm gak pedean gua mah dan kemarin ada gua kemarin ke ada ke psikolog gua ya? terus ada lah momen dimana gua ke psikolog ngobrol kan psikolog mah ya kita lu juga pernah kan lu psikolog pasti hmm ee ada momen dia bilang gua ngeliat konten-konten lu di youtube gitu ya gua jadi pengatamu apa ya dia bilang baik kan gua suka menertawakan diri gua sendiri ya hmm itu tuh baik memang tapi jangan selalu akhirnya lu jadi inferior jadi tidak percaya diri iya insecure iya bahwa ya memang gua begini iya ah enggak, gua ngomongnya aja iya nah kan gua sering gitu ya hmm itu itu gak buat ee sahabat omes menandayu hahaha tapi tapi gua juga gitu tau gua eh gua kan orangnya gak pedean baru tadi ngomong gua orangnya over pedean sekarang gua ngomong lu orangnya inconsistent nah baru tadi ngomong eh lu gak tau gua gua mau over pede gua juga gitu gua mah gak pedean tapi bener kan kalau ke tempat baru atau tempat apa gua pasti nyari temen iya berasa ah gua mah ada orang kampung sampai sekarang masih iya sampai sekarang ih sumpah tapi kan lu berteman dengan makanya orang yang ngomong gini lah kan lu tuh anada omes bagi gua ya gua anada omes orang kampung mungkin jangan-jangan mungkin jangan-jangan sampai kapanpun kita akan selalu ada di titik itu iya iya di satu sisi jeleknya mungkin jadi kita gak pede mengeran cuma di satu sisi membuat kita tetap membumi membumi iya gua mah siapa tuh jadi mungkin suatu saat gua ada orang followers gua udah jutaan kata omes tadi terus orang udah tau gua semua hah belum tentu gua tetep masih yang ah nah tapi yang jeleknya mungkin itu tadi kata psikolog lu buat temen-temen yang nonton juga ketika kita terlalu sering ya semuanya juga yang berlebihan tuh gak baik iya ya kan berlebihan tuh berarti ya kita jadinya yang inferior itu tadi kan so mai so mai so mai kagok enak ya tau gua bodasnya ya untuk gaya 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 ayana2 so mai so mai tau ini kita mau di coffee shop terus gua juga pengen coffee ini ajalah tau 2 so mai 1 set kalau 1 ber-ac kita mau ngeparit tau na tau putih tau putih 2 bintang-bintang gua ini bintang-bintang gua bintang-bintang gua ya motor lu mogok hahaha kalau motor lu gak mogok bawa-bawa ke kopeng hahaha 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 tapi seru ini justru menurut gua santori ini ntar abis ini kita ngopi dia kantor hahaha dibikinin saset dibikinin sama Andi ini yang oh ini gak mau ngomongin motor doang ya santori ini ya maka gak ngomongin motor doang filosofi hidup justru yang kita angkat tapi dari semuanya gak ada tuh dari darto hahaha cuman gua ke lu nanti tapi nanti di ujung lah ada yang penguatannya juga iya iya karena om es kan udah kenal gua juga udah lama dari 2010 kali ya 2009 ya lu wah tuh kan kita tuh mendatangkan rejeki wah langsung pada jajar karena tau itu enak enak ternyata ternyata enak iya ya mas gua ngeliat nah gok ya menurut lu nih pake saus deh pake tekedah tekedah baru gua mau nanya pake saus deh menurut lu gok nah tering muhun nah makan lagi guys lu pake pare enggak gak suka gua itu apa ya itu kol kol kan gok ini penyiar radio iya terus suka ada nggok yang identik dengan nggok itu adalah teman artis dari point of view lu tuh teman artis itu maksudnya gimana gak tau ya gua orang juga pertama kali lu melihat istilah teman artis itu siapa dan dari siapa atau di komentar instagram kan tambah kecap lagi karena gini misalnya orang-anak radio nih iya oh anak radio kan yang paling kenal sama misalnya ada interview siapa kenal kenal sama gua ih si teman artis gitu oh anak-anak radio iya dari dulu tuh oh si kru nya gitu gitu kan gua mak dan gua kenal maksudnya banyak dari yang anak-anak band-band misalnya dulu band indie gitu ke yang komersil yang band-band major label dulu kayak kenal karena anak radio kan iya nah kayaknya gua kan selalu ngomong dari dulu termasuk di podcast mas gok itu legend di banduk 2 mahasiswa 4 S1 asik fakultas ilmu komunikasi terus startnya di eh udah gua pojok bukan ainkah selek hehehe sepupu paca nganjri pada gua itu pendengar nggok selama gua kuliah gua dengerin siarannya nggok di hadok kan salah di ardan katanya dengerin tapi salah di ardan gua mendengarkan nggok sebagai angka nggok dan gua mendengarkan nggok sebagai angkita debora ya makanya sebetulnya kalau anak-anak bandung seangkatan gua lah at least pendengar radio apalagi zaman dulu kan emang gua dengerinnya radio kan nggok itu mungkin tau lah ya awang ivan awang di atas gua sebetulnya ya kan cuman kan masih masih justru masih lagi pas lu ada di ardan awang ivan tuh lagi wooo MC semua acara di bandung ya itu gua pernah dianggap dari bandung tuh the next big thing wooo soalnya kan sebelum lu ada ronald dari penyar radio belum tapi ronald udah siaran tapi oh belum masuk eksafagansa belum di bandung pun ronald tuh siaran bukan dari anak muda kan iya 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 di rase kalau salah rase kak kalau yang dari bandung yang dari penyar radio dan berhasil sebelum lu siapa dulu tuh gua suka gua tuh karma sama ringgo aja hmm kenapa jadi gua tuh satu angkatan sama ringgo beda beda radio ringgo di os jadi gua tuh suka main bareng lah sama ringgo tuh dulu hmm eee terus nah gua tuh udah nge-MC tuh dimana-mana tuh hmm bandung tuh setiap minggu pasti ada job nge-MC aja nggok angga sudah dapatan gua sering nonton acara off air MC nya angga nggok terus rambutnya warna-warni norak terus gua waktu itu ada aneka majalah ternyata orang aneka suka sama gua nge-MC jadi gua udah jadian? engga dong gua jadi dibawa roadshow kemana aneka ke menado ke makasar kemana iya biasanya tuh MC-MC nya tuh model-modelnya aneka gua doang yang bukan Niki Tirta Imra Bekti Niki Tirta 8 tim iya nah terus IBL jadi waktu itu sama Ringo itu gua gak bercanda gok dimana gitu ternyata si Ringo tuh gua lagi nge-MC wah dimana duh gua lagi nge-MC di Solo sorry nih MC nasional ah anjing ya tuh gua kalo ke Bandung gua lu dimana gua lagi nge-MC dimana di cafe ini nge-MC lokal oh masih lokal ya terus dia waktu itu langsung bilang gini tungguin gua 2 bulan lagi lu liat ada jadi dia udah deal syuting jomblo gua langsung udah yang gua gak mau main lagi dia terkenal langsung jauh berarti angkatannya siapa aja selain Ringo? dulu ya yang 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 masuk ya Ringo yang sekarang itu siapa ya Ringo siapa ya Sholeh juga Ringo itu dari penyiar penyiar lah Ringo itu penyiar Bandung Cilok! Kang 5 lagi lah Kang hahaha udah nanti mau ngopi ah cukup-cukup Kang eh 5 lagi lo bawa kamu boleh bawa Kang saya sekarang mau pake bumbu pedes bumbu kacang tapi pake bumbu yang cabenya itu enak ternyata gila udah lama banget gak makan cilok terakhir waktu umur 2 tahun masih bayi udah dikasih makan cilok kasian habis dari situ Ringo gua mes ngemsi IBL nih waktu itu gua ngemsi off airnya Afi produser-produser apa lebih fantasi? iya produser-produser Indosiar tuh suka wah lucu nih 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 ayo bawa ke Jakarta nah gua tuh waktu itu pernah ada produser Indosiar nyuruh gua ngegantiin Benigno Akuino di kondang-in loh maksudnya kondang-in gak pake casting langsung shooting lu bisa pasti ini kayak lu ng-MC aja udah langsung shooting tuh? iya kondang-in gak mau gua kontes dangdut Indosiar gak mau gua eh bukan gak mau gua mau tapi gak boleh sama radio gua dulu iya karena kan itu dangdut radio gua Ardan anak muda iya elah jadi gak boleh akhirnya gua melepas itu udah dari situ terus gua pernah dipanggil lagi sama Indosiar gua ke sini nih disuruh untuk gebiar BCA atau Pesta lah jadi ada sketsa-sketsa itu acara gede ada sketsa-sketsanya dia nyari yang lucu-lucu gua dipanggil gua lupa sih produsernya siapa lupa gua IP-nya siapa dipanggil ngelucu nih orang Bandung ayo ngelucu gimana coba gimana ngelucu terus akhirnya gua gak bisa kan saya emang gak bisa ayo ngelucu aja apa aja itu adalah momen terbusuk gua ah dia ngelepahin orang begitu ya ayo ngelucu ha ancing apa ya itu nah udah lah nah sama kali masuk TV cara apa lu inget TV ya gusar patroli patroli anjing apa ya TV ya eh extravaganza ada ya Jay akhirnya datang juga ah itu pertama kali kalau gak salah iya deh pertama kali itu kenapa pernah lah jadi host LA Light in Defense tapi kan itu gak lanjut ya maksudnya cuma 2-3 episode special show mesti 2 kamera dong lu pertama kali setelah akhirnya datang juga itu oh gitu akhirnya datang juga dulu pertama kali pas ADJ gua ketemu lu kan iya gua pintang tamu iya gua inget banget gua ada satu oh mas mo pasti udah lupa gua karena jadi ada momen lu tuh akhirnya kena kenyeduk gua pake gitar atau apa tuh anjing pas lagi waduh oh beneran ini mai kita belum kenal gitu oh iya belum kenal itu anjing kenal omes dan gua waktu itu masih gak suka sama omes tuh kenapa karena siapa sih ini kan banyak gitu ya yang lu cerita juga siapa sih ini orang siapa sih tiba-tiba menang extravaganza extravaganza terus kurus yang gak bukan yang lucu-lucu banget kan gak yang lucu anjing gak asih itu emang gak lucu soalnya kan piala gua dari hosting bukan dari lawak iya iya bener ternyata host gua tuh siapa sih ini tapi bener banyak tuh yang kayak begitu ke gua kenapa dia harus lulus dia cerita iya kadang taunya orang bandung kan yang pernah ngasih-ngasih orang bandung kuliah di UNPAD wah dulu wah orang biasa lah orang kabaret dulu dia suka eh dia jadi kerja di tempat kopi emang lu pernah jadi tempat kopi tempat kopi susu apa itu tempat apa? jualan susu oh gua SPB jualan susu gua iya gua denger itu tuh oh tempat kopi orang ngomongnya iya lah jadi barisa tempat kopi lah tapi jadi emang orang kabaret oh oh eh waktu itu kita belum kenal di adeknya belum enggak gak dikenal gua udah mulai terkenal kan awal karir anjrit iya lu kan udah jadi minta tamu di akhir datang juga juga yang datang juga juga abis itu MTV dua kamera berapa episode? 15 lah ya sama Harry Owe ya? itu juga itu tuh kita yang propose bikin itu tuh kita yang bikin pilot segi macem globalnya suka MTV oh yaudah masukin ke MTV aja gitu orang globalnya suka MTV nya gak suka gitu tapi kan MTV harus ngikutin global jadi hmm sebel oh koneksi ya? koneksi gitu oh gitu oh kita lanjut lagi ke tempat kopi itu dibungkus cek orangnya itu datang mesen gak ngera gini kok wajah hmm gak ngera gimana? kenapa ngera gak ngera udah gak ngera gak ngera aku disitu nah ini tuk videonya tidak maka ga ga cari ke beberapa nah ini kan ngera tanya ayo ayo 1 2 kan, ngiring nggak? gantian emang gini tugas gua udah bareng sama mas Endok sini iya gantian kapan sinetronnya tuh? enggak tau, kasih tau mes ikatan batin siap, 3 2 gaya bebas ah, gaya bebas ah gaya bebas ah gaya bebas, gaya bebas nah, metal kang, gaya bebas siap, 3, 2, 1 video ah, video ah penuhun kan? penuhun kan? penuhun mah nggak? kita lanjut lagi guys thank you jj lukun kan jj Terima kasih telah menonton 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 Buat Anandayu Gen Gen Anandayu Ganti menonton Bener menonton Bener menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton